Yaitu menyingkirkan noribat dan ada yang menghalau Jadi kalau kita itu misalkan itu memang sudah kena noribat Misalkan sudah bermadu, apa jalan-jalan ini disepatani Disumpahin gitu ya Disumpahin Disumpahin, disumpahin orang tua Misalkan jajah mereka besoklah orang dati kere Itu misalkan Nah ternyata sumpahan orang tua itu ternyata kok mandi Nah itu bisa diruat biar sumpahnya orang tua itu nanti semingkir dan kita bisa menjadi normal kembali Ada yang begitu Ada yang menghalau agar kita tidak kena dampak-dampak yang negatif Nah seperti ruat di Molukari Ini dengan harapan Karena Wonosobo ini termasuk daerah rawan bencana Ini dengan menghalau bencana Mohon pada Tuhan Agar Wonosobo itu aman selamat Tidak kena bencana dan tidak kena orang-orang yang mempunyai tujuan-tujuan yang negatif Itu harapannya Orang rumat itu harus orang yang sudah turun pitu dari kumat Misalkan dalang Itu harus dalang yang sudah turun pitu Kalau belum turun pitu Ini bisa kena dampaknya Bisa istilahnya itu bisa kewalat Bisa kewalat Nah bisa kalau misalkan orang yang belum turun pitu Tetapi memang sudah diizinkan oleh guru ruatnya Itu bisa Nah saya itu sebenarnya memang belajarnya belum sampai sedalam itu Kalau masalah ruatan Masalah ruatan Saya itu kalau cara-caranya doa-doanya bisa Tetapi saya belum mendekati kepada gurunya itu Supaya saya bisa melakukan itu Kalau si pepunggen itu menghindaki Kalau tempat itu memang baik Ini yang duduk di sini Ini mau disingkirkan atau enggak Kalau mau disingkirkan bisa masuk Tapi kalau enggak mau disingkirkan Ya enggak bisa Meskipun tempat itu bersih baik Enggak bisa Itu adalah Termasuk perkakas hidupnya Perkakas hidup Nah itu Ada yang kursinya itu satu Ada yang kursinya dua Kalau yang kursinya itu dua Tempat-tempat Bersemayam hidup itu Ada dua Nanti Baik itu Leluhur Pasti bisa masuk Bisa masuk Tapi dengan syarat Biasanya Leluhur itu mau masuk Kalau meskipun Kursinya itu dua Kalau tempat itu baik Jadi orangnya itu Baik Dan seneng tirakat Dan lain sebagainya Kalau orangnya Enggak baik Biasanya Leluhur Enggak maim Itu gitu Nah biasanya Kalau Kalau yang mau masuk Ketempat kotor Biasanya kan Situ Orang sedang Sedang pada apa Sedang seperti apa Itu bisa Tapi Kita itu Gayuh Gayuh Agar kita bisa Mengetahui Di rumah Dan Misalkan Cara Jalanya itu Ngesti itu Misalkan Pengen tahu Kapan Bakal Ada apa Itu namanya Ngesti Gayuh Tapi kalau Smedi Dan Munajat Itu pasrah Pasrah Sumarah Kita hanya Hanya mengosongkan Pikiran Dan nanti Ada Istilahnya Jalan jalan ini Kuisik Kuisik apa Kalau Kalau Orang tua Dulu Menyebutnya Ada Mangunah Apa Jadi kita Diberitahu Tentang Apa Itu kalau Munajat Atau Smedi Tapi Orang Jalan yang bisa Membedakan Antara Mujahat Munajat Ngesti Smedi Jalan yang bisa Membedakan Nah itu Itu Ada Unsur Keturunan Jadi Orang Kuna itu Mengatakan Tidak Itu Turun Salah Jadi Meskipun Sekarang ini Kita Tidak Pernah Melakukan Tirakat Tapi Orang tua Dulu Orang Tuanya Dulu Itu Yang Menurunkan Kita Ini Memang Sudah Melakukan Tirakat Yang Yang Berlebihan Sehingga Sehingga Hasilnya Itu Bisa Temurun Temurun Baik ke Anaknya Ke cucunya Dan Lain Sebagainya Seperti Halnya Berdasarkan Cerita Sri Sultan Hamengku Buwono Kesembilan Sri Sultan Hamengku Buwono Kesembilan Itu Waktu Masih Kecil Dia Main Bisa Dia Itu Memasukkan Benang Dalam Batu Batu Itu Bisa Nganreti Watu Nah itu Karena Dia Itu Terdak Itu Torun Sangah Wong Tuan Ini Kumbien Labu We Wis Gude Nah Setelah Begitu Kita Bisa Bisa Mendapatkan Istilahnya Itu Bisa Mendapatkan Wahyunya Kalau Kita Itu Bisa Melakukan Ya Seperti Tadi Kita Itu Baik Baik Seperti Mbahnya Dulu Bok Kalau Seri Mangkun Negoro Mengatakan Anu Telaten Lan Atul Jadi Telaten Tetap Ora Bosan Kapan Kita Berlatih Itu Bosan Berhenti Ya Sudah Tetapi Kalau Kita Berlatih Itu Terus Itu Pasti Pasti Bisa Meskipun Tidak Semampu Yang Sudah Sudah Turunan Terima kasih Tidak